Intro Diabetes diketahui sebagai pembunuh diam-diam di Asia. Ada sekitar 400 juta orang di seluruh dunia mengidap diabetes, dan setengah di antaranya berada di Asia. Diperkirakan pada 2035, Pakistan menjadi salah satu negara dengan pengidap diabetes tertinggi. Untuk mengatasi bertambahnya jumlah pasien, Bank Insulin Gratis didirikan di Provinsi Kaiber, Patun, Kuapakistan. Mudah sarsa mengunjungi Bank Insulin itu dan menyusun laporannya untuk Anda. Salman Habib yang berusia 17 tahun sudah mengidap diabetes sejak berusia 6 tahun. Ia dan ayahnya berjualan sayuran di warung kecil ini yang terasa panas di musim panas dan dingin saat musim salju. Penghasilan mereka sekitar 1,1 juta rupiah per bulan. Dia harus menyisihkan penghasilannya untuk membeli insulin tiap bulan. Terima kasih telah menonton! Tapi hari ini ia meninggalkan warungnya lebih awal untuk rumah sakit yang menyediakan insulin gratis. Ini adalah bank insulin pertama di Pakistan. Baru saja didirikan di kompleks rumah sakit Hayatabad, pilih pemerintah bulan lalu. Salman mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan insulin yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Muhammad Hussein adalah seorang spesialis diabetes di bank insulin gratis ini. Di Pakistan, hampir 7 juta orang didiagnosa mengidap diabetes. Dan diperkirakan jumlah ini akan bertambah 2 kali lipat pada 2035. Sokat Ali Yosef Jai adalah Menteri Kesehatan Provinsi yang mencetuskan program insulin gratis ini. Dia mengklaim fasilitas seperti ini adalah yang pertama di Asia. Terima kasih telah menonton! Untuk menjaga klinik berjalan selama 6 bulan, pemerintah menggelontorkan sekitar 2,3 miliar rupiah. Ini adalah kehidupan baru bagi Salman Habib yang kembali ke rumah dengan gembira. Ibunya menyambut dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!